Setiap pemimpin pasti ingin negaranya sejahtera dengan tidak berkekurangan apalagi dalam hal ekonomi. Namun lagi-lagi, tidak ada yang tahu bagaimana nasib suatu bangsa dan negara di masa mendatang. Banyak juga negara yang mengalami kondisi memprihatinkan, jatuh miskin karena keteledoran menyusun kebijakan, padahal dulunya adalah negara yang kaya raya. Berikut ini Toe Files telah merangkum dereta negara yang dulu kaya, kini miskin. Pertama adalah Nauru. Negara ini terletak 4.000 km dari Australia dan pernah menjadi negara makmur dan terkaya pada tahun 1970-an silam. Kekayaan tersebut berasal dari sumber daya alamnya, yaitu cadangan fosfat untuk pupuk alami dari kotoran burung yang berusia ribuan tahun. Akhirnya, perusahaan asing mulai menambang semua persediaan fosfat pada tahun 1980-an, membuat negara ini dipenuhi dengan kegelimbangan harta dari pemerintah hingga warganya. Bahkan negara dengan luas 2.598 km persegi ini rela meninggalkan gaya hidup tradisionalnya dan beralih ke kehidupan foya-foya, seperti memiliki pesawat pribadi untuk setiap warga. Hingga akhirnya, Nauru kehabisan cadangan fosfatnya dan jatuh miskin. Meskipun pemerintah sempat mengalokasikan dana untuk sumber pemasukan baru, namun hal ini tidak berjalan dengan baik sehingga Nauru jatuh dalam jeratan hutang. Kedua adalah Zimbabwe yang menjadi negara paling kaya menjadi termiskin sejak tahun 2000-an hingga membutuhkan bantuan uang. Padahal, dahulunya Zimbabwe menjadi lumbung utama pangan Afrika bahkan penghasil berlian terbaik. Namun, pada akhir 1990-an, negara ini mengalami kekacauan lantaran kesalahan manajemen industri akibat kurangnya hasil pangan dan jatuhnya nilai mata uang, serta korupsi yang dilakukan pemerintah di Zimbabwe. Sayangnya, bukan solusi bijak yang diberikan. Presiden saat itu bernama Mugabe malah memutuskan merebut tanah pertanian milik ras lain. Karena hal tersebut itulah kemiskinan menghampiri setelah lahan tidak diolah dengan baik dan produksi yang semakin anjlok. Ketiga adalah Venezuela. Negara ini dulunya memang tidak termasuk miskin atau memerlukan bantuan dari negara lain. Negara Venezuela pernah menjadi negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Sayangnya, karena ketergantungan yang berlebihan pada minyak atau 90% dari total pendapatan ekspornya, membuat Venezuela terperosok saat harga minyak dunia anjlok pada tahun 2014. Venezuela akhirnya jatuh ke titik terendah hiperinflasi dan menyebabkan harga barang meningkat dua kali lipat setiap 19 hari, hingga negara ini tak mampu memenuhi kebutuhannya. Namun sayangnya, seperti peribahasa lempar batu sembunyi tangan, pemerintah Venezuela malah menyalahkan Amerika yang menghambat pemerintah dan mempersulit restrukturisasi utang Venezuela. Terakhir adalah negara Latvia. Sejak tahun 1920 hingga 1930, negara Latvia dikenal sebagai negara yang kaya bahkan melebihi kekayaan Denmark dan Rusia. Bergelimangnya, harta Latvia didukung oleh ekspor kayu dan hasil buminya yang terus menumbuhkan kondisi perekonomian. Akan tetapi, kurun waktu 1940 hingga 1944, Latvia diduduki oleh Uni Soviet dan Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Hal itu mengakibatkan negara Latvia menderita hingga tahun 1990 saat memutuskan merdeka pada tanggal 4 Mei. Mirisnya, sampai saat ini, Latvia masih menjadi negara miskin meskipun terus berusaha kembali pada masa jayanya. Itulah tadi, deretan negara yang pernah kaya sekarang jatuh miskin. Semoga menjadi pelajaran bagi negara lainnya ya untuk tidak menyumbungkan diri dan terus mengelola negaranya dengan baik dan bijak.